assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama wawang channel oke di kesempatan kali ini wawang channel akan membagikan tutorial seputar aplikasi julo Oke jadi tutorial kali ini mungkin sedikit agak berbeda daripada tutorial sebelumnya ya kalau biasa akan kita ngebahas seputar Android media sosial edit-edit foto dan lain-lain nah mulai sekarang wawang channel juga akan ngebahas seputar e-wallet dan kripto tujuannya hanya untuk menambah amunisi buat wawang channel aja ya guys ya agar terus bisa bikin konten yang mungkin bermanfaat juga buat kalian semua nah tutorial kali ini kita akan ngebahas cara registrasi aplikasi julo agar mudah di ACC jadi aplikasi julo ini adalah aplikasi kredit online yang sudah berizin resmi dan diawasi oleh OJK dengan aplikasi julo ini nanti kita bisa mengajukan pinjaman untuk modal usaha ataupun untuk keperluan sehari-hari ya guys Nah syaratnya pun mudah ya cukup dengan KTP tanpa jaminan surat-surat apapun kalian sudah bisa mengajukan pinjaman untuk modal usaha kalian ya untuk lebih lengkapnya kalian bisa bisa baca-baca aja sendiri melalui deskripsi aplikasi julo di playstore karena disini lebih lengkap sekali kes disini ada syarat juga yang wajib kalian penuhi yang pertama kalian tinggal di Indonesia kemudian usia kalian harus minimal 21 tahun sampai 60 tahun terus pendapatan bulanan ya minimal 2 juta perbulan dan yang terakhir kalian harus menggunakan Android agar mudah di ACC untuk pencairannya Oke syaratnya cuma ini aja guys jadi mudah sekali ya Nah sekarang bagaimana caranya registrasi agar langsung di ACC Oke langsung aja ke tutorialnya guys Oke setelah kalian berhasil download kita pilih daftar nah disini kita masukkan nomor KTP kita ya kemudian kita pilih daftar dengan akun Google lalu kalian pilih salah satu Google kalian yang akan kalian gunakan untuk aplikasi julo kemudian kita pilih buat pin masukin aja pin favorit kalian jika sudah masukin pin kita bisa baca-baca ya privasi pengguna dulu guys kita bisa Scroll ke bawah ya kemudian kita pilih setuju jika ada permintaan izin aplikasi bisa kalian setuju ya lalu pilih lanjut nah di bagian ini dan pribadi langkah satu dan langkah dua aku skip aja guys ya karena disini cuman foto KTP sama foto selfie aja guys karena ini privasi aku skip aja ya Oke sekarang kita berada di langkah yang ketiga nah disini sangat penting juga untuk menjamin akun kalian bakal lolos atau enggaknya guys di langkah yang ketiga aku isinya seperti ini aja ya kalian isi bebas sesuai dengan profesi kalian jika sudah kita pilih lanjutkan Oke sekarang kita berada di langkah yang keempat atau yang terakhir total penghasilan perbulan kita gedein aja ya agar kita dapat limit yang gede juga tapi kalau bisa sesuaikan aja dengan penghasilan kalian ya lanjut total pengeluaran rumah tangga aku tulis segini aja tidak apa-apa Oke terus di informasi rekening kita sesuaikan aja dengan rekening atau dengan bank yang kita miliki ya kemudian tujuan pinjaman aku masukkan seperti ini aja lalu di bagian kode referral kalian boleh tuliskan seperti ini aja ini enggak wajib ya teman-teman tapi jika kita menggunakan kode referral kita bisa mendapatkan cashback pertama kalian ya dan cashback-nya itu bisa kita pakai untuk bayar cicilan untuk top ap wallet ataupun bisa kita tarik ke bank lokal kita Nah jadi kalian boleh gunakan kode referral ini atau enggak nggak apa-apa ya nanti kodenya aku taruh juga di deskripsi video ini Oke lanjut Oh ya lupa kasih bagian cicil hutang boleh kita isi kosong ya karena disini kita nggak punya hutang sebelumnya Oke jika sudah kita review video terlebih dahulu akun kita kita Scroll ke bawah ya kemudian kita ceklis semua guys sudah kita pilih submit Oke data kita sudah berhasil dikirimkan kalian bisa tunggu kurang lebih 15 menit ya nanti ada telepon masuk ke nomor kita untuk verifikasi akun Oke guys beginilah tampilan akun yang sudah berhasil di ACC ya di sini aku mendapatkan limit sebesar 5 juta dan aku tadi mencoba untuk mencairkan ke walet ya dan ternyata dalam waktu kurang dari 5 menit lah sudah masuk ke akun walet aku guys dan kita bisa gunakan semua limit dari aplikasi Julo ini sebaik mungkin ya untuk usaha atau untuk perluan sehari-hari tapi jangan lupa kalian harus mencicilnya di bulan berikutnya ya jangan sampai telat atau bayar setelah jadu tempo nanti kalian bisa kena denda sebesar 5000 per bulan Oke teman-teman begitulah cara registrasi di aplikasi Julo agar langsung mendapatkan limit untuk modal usaha ya jadi saya rasa cukup sekian video singkat dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum bye bye